Pertemuan World Water Forum WWF K10 akan berlangsung pada 18 hingga 25 Mei 2024. Untuk menyambut delegasi dengan nuansa Bali, pemerintah kota dan pasar mendapatkan bagian pemasangan penjor dari pintu keluar tol hingga Demeru Sanur. Pemasangan penjor sudah mulai dilakukan Jumat 17 Mei. Total anggaran yang dikeluarkan dari pengadaan penjor ini Rp265 juta yang terdiri dari 300 penjor biasa dan 10 penjor premium. Kepala Dinas Pariwisata di Spar Kota Denpasar, Niluputu, Rias Titi mengatakan penjor dipasang sepanjang 15 km. Pemasangan antara penjor satu dengan penjor lainnya akan diberikan jarak 100 meter. Penjor dipasang berjejer kiri dan kanan sepanjang jalan yang dilalui delegasi. Menurut Rias Titi, harga batasan penjor biasa yang dibeli sesuai standar yang sudah ditentukan dalam perwali nomor 58 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan wali kota. Nomor 11 tahun 2023 tentang standar harga barang tahun anggaran 2023 bahwa rincian barang penjor hias dengan harga Rp800.000 per buah. Jika dikalikan Rp300, maka penjor biasa dianggarkan Rp240 juta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Dengan itu total anggaran yang dikeluarkan untuk pembuatan penjor ini mencapai Rp265 juta. Rias Titi mengatakan untuk penjor premium, masing-masing dipasang dua buah kiri dan kanan pintu keluar tol Balimandara Benoa, dua buah kiri dan kanan perempatan pesanggaran, dua buah kiri dan kanan perempatan McDonald's Sanur, perempatan Sanur dan pintu masuk tol Demeru Sanur. Untuk diketahui, pelaksanaan WWF ke-10 ini berlangsung di beberapa lokasi yakni Nusa Dua, Kuta dan Sanur. Penjor pun akan dipasang di pinggir jalan yang dilintasi delegasi. Mulai dari pintu keluar Bandara Internasional Inggris Tinggur Harai hingga ke beberapa venue WWF nanti. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cokor De Bagus Pemayun sebelumnya mengatakan, pemasangan penjor ini melibatkan beberapa instansi secara ngerombo. Mulai dari wilayah bandara dipasang oleh PT Angkasa Pura hingga beberapa lokasi di Badung oleh pemerintah Kabupaten Badung. Pemasangan penjor ini dikatakannya untuk menonjolkan ciri khas Bali. Terlebih delegasi pada WWF ini akan lebih banyak dibandingkan G20 lalu. Widia Stuti Bisnis Bali